Rangkaian acara Jember Fashion Karnaval GFC ke-22 tahun 2024 telah rampung digelar. Sebanyak hampir 1 juta penonton diklaim menyaksikan gelaran karnaval bertaraf internasional yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Gelaran karnaval bertaraf internasional JFC ke-22 tahun 2024 ditutup dengan acara puncak Grand Carnival yang digelar di sepanjang pusat kota Jember Minggu Siang. Ratusan peserta karnaval memeriahkan acara yang mengusung tema besar algoritm Beyond Binary of Our Story tersebut dengan menampilkan 10 defile secara bergantian di atas panggung peragaan atau runway. 10 defile yang ditampilkan, antara lain Wayang, Circe, Versailles, Bettafis, Climate Change, Zodiac, Fairey, dan Rio, masing-masing berjalan menyusuri runway sejauh hampir 4 km. Dari kawasan Alun-Alun Jember hingga Balai Serbaguna Pemkap Jember di Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates. Tak ketinggalan, sejumlah artis dan tokoh publik juga turut memeriahkan gelaran Grand Carnival JFC 2024. Mulai dari penyanyi Raisa Andriada dan Tiara Andini, serta Miss Supranasional 2024 asal Indonesia, Harasta Haifa Zahra. Sumarag JFC 2024 yang menjadi ajang promosi keanekaragaman tradisi dan budaya Kabupaten Jember pun sukses memukau para penonton, bahkan yang berasal dari luar daerah. Terkait GFC ini, gau banget sih ya, nyata acaranya. Soalnya tembunya kan saya nggak pernah nonton GFC ini. Dan saya baru mumpus sekali, baru pertama nonton GFC ini, jadi kayak keluar biasa sih acaranya bagus banget. Bahannya dari mana? Kenapa? Dari mana? Saya dari Malang. Desini sama siapa mbak? Saya kesini waktu itu berangkat dari semuanya. Oh iya. Tahun depan mau nonton lagi mbak? Kenapa? Tahun depan mau nonton lagi? Mau sih, mau nonton lagi karena acaranya menarik sangat. Salah seorang penonton asal Jember pun terpukau dengan kemegahan JFC kali ini, dan berharap mampu kembali menyaksikan suguhan karnaval kelas dunia itu di tahun berikutnya. Ya, untuk JFC tahun ini lumayan bagus, karena kemarin juga waktu hari pertama kan hujan, jadi menambah amisias bagi penonton juga peserta. Tahun depan mau nonton lagi mbak? Gimana? Tahun depan mau nonton lagi? Kejauh lo nonton lagi. Masnya dari mana mbak? Eh, dari Jember. Tak ketinggalan, Bupati Jember Hendisi Suwanto beserta sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten juga turut tampil mengenakan kostum defile Jember. Secara terpisah, orang nomor satu di Jember itu mengklaim, total hampir 1 juta pasang mata menyaksikan gelaran JFC 2024 yang dihelat sejak Jumat sampai dengan minggu kemarin. Ini event besar kita, seperti kemarin kita tahu bersama, event Jember Vision Karnaval, selama tiga hari itu hampir 1 juta orang pengunjung selama tiga hari itu memandati Kabupaten Jember selama tiga hari. Dengan runway yang panjangnya, kalau kita total 8 kilo, ya karena hari pertama 2 kilo, hari kedua 2 kilo, hari ketiga 4 kilo, total 8 kilo. Dilihat orang kiri kanan, jumlah orang yang bisa kita hitung kiri kanannya, dan tentunya ini menjadi satu kekuatan ekonomi, pergerakan ekonomi. Banyaknya orang berkumpul, pasti transaksi ekonomi akan terjadi di sana. Diharapkan kehadiran JFC mampu menggerakkan kebudayaan lokal, ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Jember. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan.